Sinyo ya video call, pasti, gak sabar, angkel, hari sana sih aku ada makan barengan sama ponakan gitu ya, balik lagi, temanya adalah kayak anak-anak, makan di rumah aja, palingan gitu aja. Masak sendiri atau gimana? Makan geprek juga. Justru kalau masak sendiri itu Thalia udah ada request-nya, ke Ruben itu pasti kalau datang dia bintang dibuatin sop buntu, ciwengnya itu dibuatin geprek dengan berbagai macam sambal, Thalia itu sukanya ciloknya, dia suka ciloknya juga. Bang, bilangnya cheeseball, terus onyo itu dengan makanan sehatnya, tidak ada minyak, tidak menggunakan MSG gitu ya, jadi udah tau, jadi kalau mereka ke rumah, gue kayak mau masak catering ya, beda-beda empat orang soalnya, maunya beda-beda gitu. Baru besok berarti? Baru hari Senin nanti, kan soalnya nanti sama temen-temen mau diriliskan, klarifikasi beritanya kan, jadi makannya enak keteleng, ya gak? Ya gak? Harus lu olong gak ngambak, was. Ini usia 27, eh 27, 27 ini apa, kayaknya banyak banget nih gak, apa, menangani hal-hal seperti ini, apa sih? Asam garam kehidupan, ya senang sih mungkin kalau orang bilang matang sebelum waktunya, ya senang pastinya, karena ini adalah pelajaran yang sangat mahal, kemudian tidak bisa kita dapati di sekolah, ini semua didapati dengan adanya pembelajaran dari Bang Minola juga sebagai kuasa hukum, sebagai kakak, terus seluruh karyawan, tim, jadi menanggapi ini selalu melihat sisi positifnya, pun pada saat mendengar berita ini, kita teleponan, Bang kita tenang dulu, kita lihat sisi positifnya, oh berarti ini saatnya kita menceritakan apa yang sebenarnya, selama ini kan kita diam-diam aja loh, punya sertifikat dan lain-lain, berarti ini sisi positifnya ya, kita harus bukan mempamerkan, tapi menunjukkan, sebenarnya kita udah punya nih, gitu. Jod, sudah dapet pelajaran hidup kayak begini-gini, terus kapan mau ngejalanin hidup rumah tangga? Nggak, nggak mau jawab, Bang, gue bingung jawabnya, bang, jawabin bang, gitu. Kok diwakilin? Nanti lah, nanti lah, kanin keponakan dulu aja, antarnya boleh sama yang gimana. Kok gitu? Iya, karena kan targetnya gini, sekarang engkel ngurusin Onyo, Taliyah, Tania, nanti engkel punya anak, engkel titipin balik Bang ke dia, Lu urusin ponakan lu, gitu, gantian, dulu lu baik gue yang urusin, nanti ponakan lu yang urusin, gitu. Jadi mereka biar tumbuh dulu Onyo dengan karirnya, Taliyah juga karir dan sekolah, Onyo sekolahnya, jadi fokus juga sama pada para ponakan. Jadi nunggu ponakan yang gede dulu, Jor, baru Nika, Jor? Nggak ada, kan? Ini agak menjurus, ini pertanyaannya, kadang-kadang maksudnya belum punya pacar yang kita sampai sekarang. Nggak ada target, Kak. Nggak ada target. Nggak ada, nggak ada. Yang pasti sih, pengennya menemukan yang pas, nggak mau buru-buru, kan pengennya menikah itu cuma sekali, sesuatu yang sakral. Yang dimana ketika sudah memilih sebagai pasangan, baik, buruk, bibit, bebot, kita, bibit, bebet, bobot, kita sudah tahu pasti. Jadi nggak mau buru-buru, kalaupun ada pacarnya, penjajakan dulu aja, gitu. Pelan amat nanya-nya? Iya, nggak punya pacar, Mas. Iya, punya pacar apa nggak, Jor? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, kriteria, kriteria, deh. Kriteria, kriteriannya. Kayaknya kuat ngulek kali ya, kalau nggak ada karyawan, kita ngulek. Oh, dulu gue ngulek, sampai pada pedes loh tangan. Jadi, ya, ya bercanda-bercanda. Tapi nggak ada kriteria khusus yang pasti sayang, bukan hanya sama aku, tapi sama keluarga. Karena kan aku sadar gitu ya, pernikahan itu kan bukan tentang dua orang, tapi dua keluarga. Dimana ketika pernikahan sakral itu sudah terjadi, dua keluarga menjadi satu. Jadi aku perlu tahu keluarganya sayang juga sama keluarga aku apa nggak. Ada di jodoh-jodohin nggak sih, kok? Kuruban, ada, nanti dia jodohin sama A, tiba-tiba. Eh, jangan deh, jangan deh, nggak jadi, nggak jadi. Gue ada tahu dia begini gitu, misalkan. Dia adalah papa, mama yang kejagain banget. Dia bilang, lu tuh bontot, tau nggak? Lu udah, udah harta yang terpendam. Jadi lu kalau misalkan ada pacar, lewatin gue dulu pelajar pertama. Wadi, waduh, ribet. Gitu, apalagi? Terima kasih ya, teman-teman semuanya. Terima kasih.